Baiklah, saya akan lakukan sendiri Halo guys, selamat datang kembali di Dark Borneo Nah, pada video kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas mengenai 5 karakter terkuat Marvel yang mustahil untuk dikalahkan oleh para Avengers Selama ini kita telah banyak menyaksikan film-film Marvel yang begitu keren dan menegangkan dengan banyaknya karakter terkuat yang telah tampil di MCU Contoh kecil saja Thanos yang mampu menghilangkan setengah dari populasi makhluk hidup Kemunculan Thanos yang tidak seberapa kuat ini membuat para Avengers kalang kabut untuk menghentikan aksinya Selain Thanos, contoh lain juga adalah kemunculan Celestials yang dapat menghancurkan sebuah planet hanya dengan lahirnya Celestials baru Tapi itu baru permulaan saja bro Ternyata ada banyak loh karakter terkuat Marvel yang masih belum dimunculkan di MCU Saking kuatnya bro, karakter-karakter ini tidak mudah untuk dibunuh sekalipun Thanos turun tangan untuk membantu para Avengers Dimana nantinya kemunculan karakter berikut ini akan menyebabkan kehancuran yang luar biasa di Multiverse Marvel dan itu tidak akan mudah dilakukan oleh Marvel Studio Karena kemunculan mereka ini bisa menjadi kiamat di Multiverse Marvel Jadi itu akan dipikirkan matang-matang oleh Marvel supaya dapat merauk pundi-pundi uang dari penonton setia Marvel dengan memunculkan karakter-karakter yang masih level standar Nah, mungkin kalian penasaran kan siapa saja karakter yang memiliki ancaman berbahaya di Marvel Berikut ini kami telah memilih 5 karakter terkuat Marvel yang mustahil untuk dikalahkan oleh Avengers Yang pertama kita pilih adalah The Living Tribunal The Living Tribunal adalah entitas kosmik humanoid yang sangat kuat yang telah ada selama alam semesta tercipta Tugasnya adalah untuk menjadi penjaga Multiverse dari ketidakseimbangan kekuatan mistik Ia memiliki 3 wajah 1 wajah setengah tertutup melambangkan pembalasan 1 wajah ditutup sepenuhnya melambangkan kebutuhan dan 1 wajah yang terlihat sepenuhnya melambangkan keadilan 3 wajah ini menjadi hakim atas segalanya di dunia Marvel Anggapan manusia akan benar dan salah bukan apa-apa di mata Living Tribunal Fakta lain soal The Living Tribunal adalah dia merupakan satu-satunya makhluk kosmik yang hanya memiliki satu manifestasi atau perwujudan tubuh untuk seluruh Multiverse di Marvel selain The One Above All yang artinya tidak ada duplikasi dirinya di universe lain Tribunal juga dapat bertindak untuk mencegah ketidakseimbangan yang luar biasa baik atau jahat dalam alam semesta Dia dapat memusnahkan suatu planet secara gampang Bahkan seorang Thanos tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya meskipun memakai Infinity Stone The Living Tribunal memiliki kemampuan untuk menghapus seluruh realitas dengan mudah Bahkan jika Thanos melawannya dengan Infinity Stone itu tidak akan berarti apa-apa bagi The Living Tribunal karena ia memiliki kekuatan untuk meniadakan kekuatan di setiap batu Infinity Stone The Living Tribunal sendiri merupakan perwujudan dari Multiverse Marvel Dia dianggap sebagai entitas yang omnipotent lebih kuat dari Eternity dan Infinity Namun The Living Tribunal diatur oleh bosnya yang sekaligus memberikan kekuatan kepadanya yaitu One Above All Sayang sekali The Living Tribunal telah mati melawan Beyonder akan tetapi The Living Tribunal yang baru akan digantikan oleh Adam Warlock Yang kedua The Beyonder The Beyonder merupakan entitas kosmik dari ras kuno di dunia lain yang dikenal sebagai Beyonders yang sangat kuat Dia secara tidak sengaja diseret ke bumi karena ditarik oleh kelompok penjahat super jenius dengan sinar Taichon dan singkat cerita dia terpesona dengan kemanusiaan setelah berada di bumi Dia memiliki kekuatan yang tak terbatas tetapi yang membuatnya sangat kuat adalah kekuatannya dalam memanipulasi materi dan realitas Dikatakan bahwa Beyonder memiliki kekuatan yang melampaui entitas kosmik seperti The Living Tribunal dan Eternity namun satu tingkat di bawah One Above All Bayangkan saja kekuatan yang dimiliki The Beyonder bahkan mampu mengambil alih seluruh bumi hanya dengan pikirannya saja Selain itu dia dapat mengasimilasi pengetahuan dari seluruh multiverse bukan tingkat universe lagi Kekuatan lain yang dimiliki Beyonder adalah teleportasi kemampuan terbang kemampuan untuk meningkatkan ketahanan fisik dan mengganti kemampuannya secara bebas serta kemampuan untuk memindahkan orang lain dari satu tempat ke tempat lain melalui teleportasi Berdasarkan sebuah narasi di dalam komik Marvel Secret Wars 2 Volume 9 menetapkan bahwa Beyonder memiliki kekuatan jutaan kali lipat dari seluruh gabungan multiverse Marvel Dia juga pernah mengalahkan Galactus dengan mudah Namun dia punya kebiasaan terjebak dalam tubuh manusia yang mungil yang membuat kekuatannya berkurang drastis 3 Selanjutnya ada Moleculeman Moleculeman dulunya adalah seorang ilmuwan bernama Owen Ritchie Dia dulunya hanya dianggap sebagai pecundang oleh rekan sekitarnya Suatu hari dia mengalami kecelakaan di laboratorium sehingga membuatnya terpapar radiasi yang dasyat Namun radiasi tersebut ternyata tidak membunuh Owen melainkan memberinya kekuatan untuk memanipulasi energi dan zat dalam skala subatom Singkat cerita Owen Ritchie menamai dirinya sebagai Moleculeman pada saat itu dia tidak menyadari tingkat kekuatannya yang sebenarnya Jadi dia berpikir bahwa dirinya hanya dapat mengendalikan molekul dalam tingkat non-organik The Watcher kemudian mengurungnya di universe alternatif karena menyadari kekuatannya mampu menghancurkan seluruh universe jika dia menguasai kemampuannya Nah singkat cerita setelah menguasai kemampuan penuhnya Moleculeman menjadi manusia yang sangat overpowered Dia dapat memanipulasi realitas pada tingkat yang lebih luas dibandingkan Franklin Richard Saat The Beyonder melakukan kerusakan besar pada multiverse dia dengan mudah memperbaikinya dengan satu tangannya Selain itu dia juga dapat menciptakan alam semestanya sendiri sesuka dia Kekuatan Moleculeman dianggap setara dengan jajaran entitas tingkat kosmik seperti The Living Tribunal, Death, dan yang lainnya Dia bahkan mengalahkan The Beyonder dan juga Sentry di dalam kesempatan yang berbeda Selanjutnya ada The One Below All Karakter ini masih terbilang baru dalam dunia Marvel dibandingkan dengan yang sudah dibahas sebelumnya karena karakter ini memulai debutnya di tahun 2018 pada komik Marvel Immortal Hook The One Below All merupakan antitesis atau kebalikan jahat dari The One Above All Dia merupakan representasi dari semua kebencian dan kehancuran di multiverse Dengan begitu The One Below All memperoleh kekuatan dari kemarahan dan kesedihan orang lain Dia tidak mempunyai kehendak atau pikirannya sendiri Melainkan hanya keinginan untuk menghancurkan segala sesuatu yang ada hingga dia menjadi satu-satunya entitas yang tersisa di multiverse Menurut ceritanya kekuatan Bruce Banner didapatkan dari One Below All melalui radiasi gamma yang juga merupakan salah satu materi ciptaannya yang kelak akan digunakan untuk mengendalikan Hook demi kepentingan One Below All One Below All juga mampu membalikan realitas mempunyai kemampuan dan kekuatan yang di luar batas Satu-satunya hal yang membatasi kekuatannya hanyalah One Above All Selain itu dia memiliki tingkat intelijensi yang sangat rendah Sejauh ini One Below All dapat dikatakan lebih kuat dari Mephisto Selain itu kekuatannya hanya dapat diwujudkan melalui Grindor atau radiasi gamma mutagenik yang berarti dia membutuhkan inang yang sudah termutasi oleh radiasi gamma untuk memakai kekuatannya Meskipun kekuatan karakter ini belum diperlihatkan secara jelas Namun menurut saya dia bisa saja menjadi karakter terkuat kedua setelah The One Above All Yang terakhir adalah The One Above All Penguasa atau Tuhan Marvel Meskipun dia hanya muncul beberapa kali saja dalam Marvel Comics The One Above All bertanggung jawab atas terciptanya seluruh kehidupan yang ada di multiverse Marvel Karakter satu ini merupakan Tuhannya Marvel dan Boss dari Tribunal Dia adalah penguasa tertinggi di dunia Marvel serta sumber utama cinta dan kebaikan yang berarti One Above All bukanlah orang jahat Selain itu dia adalah sumber utama kehidupan dan ciptaan di multiverse yang berarti dia adalah pencipta semua multiverse dan segala sesuatu yang ada termaksud menciptakan Beyonders dan The One Below All Sebagai Tuhan dia dapat membatalkan atau menulis ulang suatu realitas dan waktu secara bebas dalam skala multiverse One Above All pada dasarnya adalah Omnipotent, Omnipresent, dan Omniscience yang membuat One Above All menjadi Tuhannya Marvel One Above All pernah muncul ketika dia menasehati Peter Parker ketika bibiknya meninggal dalam wujud seorang Tunawisma Terima kasih telah menonton